Halo semua, kali ini Bilhanet mau unboxing dan juga nanti sekaligus cek fitur di dalamnya dari sebuah alat fiber optik yaitu OTDR Optical Time Domain Reflectometer Jadi OTDR ini gampangnya itu alat untuk mengukur seberapa panjang kabel fiber optik dan juga untuk mengetahui posisi-posisi dari pengurangan laser misalnya karena takukan atau mungkin putus ya kurang lebihnya seperti itu untuk fungsi dari OTDR dan ini merupakan produk baru dari Tarmoc ya dan saat video ini dibuat seri ini yaitu Tarmoc TFT-190E OTDR merupakan OTDR yang paling murah saat video ini dibuat ya ini harganya sekitar 2 jutaan, 2,5 jutaan sudah bisa mendapatkan OTDR jadi buat teman-teman yang pemain fiber optik tentunya sudah tidak asing ya mungkin ya dengan alat yang namanya OTDR langsung saja saya unboxing paket di dalamnya mendapatkan apa saja untuk kardusnya seperti ini bagian depan di sisi-sisinya nah disini langsung disubuhkan dengan tas yang berisi OTDRnya ya kemudian untuk paket penjualannya kita mendapatkan ini ada tali tali selempang ya seperti ini cukup panjang kita mendapatkan 2 buah tali seperti ini kemudian ada charger juga kabelnya disini masih menggunakan seri mini USB ya jadi ini masih mini USB yang seperti ini disini untuk power adaptornya 5V 1A kemudian ada juga pembersih seperti cotton bud ya ini namanya cleaning cotton sweep nah ini ada namanya untuk membersihkan lubang-lubang dari OTDRnya nah ini adalah tasnya ya saya buka saja nah untuk produknya seperti ini mirip seperti model OPM disini ada tombol power kemudian ada navigasi ya menu menu VFL scan enter atau save terus ada logo tarmoknya ada simbol atau icon baterai disini juga tertulis OTDR OPM VFL jadi artinya 3 in 1 ya satu alat bisa buat 3 fungsi kemudian disini ada LED untuk VFL atau visual fall locator atau dari sinar laser lasernya ya untuk materialnya yang ini tentunya plastik tapi dilindungi dengan karet-karet pelindung di semua sisi-sisinya ya jadi ini bisa meminimalisir kerusakan saat misalnya terjatuh ya di bagian sisi-sisi ini ini buat pengait tadi tali yang tadi kemudian disini ada port USB mini USB yang tadi buat charging ya untuk nge-charge karena memang ini baterainya baterai yang bisa di-charge ya nah seperti itu di baterainya yang bisa diisi ulang tidak perlu mengganti baterai di bagian belakang seperti ini ada kakinya untuk ditaruh seperti ini seri ya ada serinya TFT190E OTDR 3-in-1 OTDR kemudian disini polos disisi-sini juga polos yang ini juga cuma segel segel garansi nah di bagian sini disini yang sebelah sebelah sini ini adalah port OTDR nya kemudian yang ini ini adalah port VFL atau center nya kemudian yang sebelah sini adalah OPM langsung saya hidupkan saja seperti apa isi menu-menu di dalamnya biar teman-teman bisa langsung melihat fitur-fiturnya coba saya tekan nah ini langsung menyala jadi cuma ditekan sekali ya tidak ditahan langsung menyala di layar tertulis ada OTDR kemudian ada OPM kemudian ada VFL dan juga Syset mungkin sistem setting ya untuk tombolnya seperti ini ini untuk menafigasi kemudian untuk spesifikasinya kita mulai dari OTDR nya misalnya ya ini dari OTDR nya coba masuk ke menunya OTDR nah seperti ini untuk tampilannya ini ada info-info penggunaan dari tombol-tombolnya coba ditekan menu disini ada plus auto nah ini kita bisa melakukan testing melakukan testing bisa otomatis bisa di setting juga ya manual ya ini mulai dari 200 meter kemudian disk berarti ini distance atau jarak atau panjang kabelnya 1 km 3 km 6 12 18 36 60 km jadi alat ini bisa untuk mengukur sampai 60 km dan dari spesifikasinya ini bisa mengukur optimal di 10 meter sampai 60 km nah kita coba dari fitur centernya atau VFL nya kita bisa geser seperti ini nah ini di VFL ini dibuka ya untuk penutupnya kemudian tekan enter yang tengah nah disini posisinya adalah off ya nah ini off kemudian coba saya pasangkan patchcore saja ya biar lebih aman jadi nanti tidak khawatir ke kamera atau ke mata ya saya pasangkan jadi untuk VFL nya yang tengah kemudian nah ini ada ujungnya ya bisa dipilih ke sisi yang 1 Hz nah disini sudah muncul ya ini terang banget ya dari spesifikasinya ini adalah VFL nya itu kurang lebih 10 MW kemudian coba geser ke yang 2 Hz nah ini lebih cepat ya kemudian ke normal nah seperti ini geser lagi untuk mematikan kemudian kita coba keluar dulu ke menu ya nah disini coba fitur OPM nya ada fitur OPM untuk OPM nya ini bisa membaca power laser itu dari minus 50 sampai plus 30 ya plus 30 DPM kita coba saja ini ada kabel kabel ini ini dari keluaran dari SFP OLT saya coba masukkan di pot yang sebelah kiri ya di pot yang sebelah kiri ini untuk OPM nah disini terbaca 8 koma sekian ya jadi memang untuk SFP saya itu 8 DB dan disini terbaca 8 koma sekian DBM artinya memang bisa membaca power positif ya atau bukan minus nah ini sudah terbaca seperti itu kemudian coba untuk tes yang lasernya minus atau redaman minus disini saya ada di sebelah sini ya ini ada HTB dari Tarmok HTB 3100 sini sudah nyala saya coba tes redamannya nah disini juga terbaca minusnya ya jadi terbaca minus 9,5 artinya memang bisa membaca positif dan bisa membaca negatif kemudian coba kita uji coba untuk OTDR nya untuk mengukur panjang sebuah kabel fiber optik ya artinya kalau kita tahu panjangnya kita bisa menentukan dimana letak putusnya sebuah kabel nah disini saya punya kabel fiber optik dengan panjang ini prekon ya prekon dengan panjang 150 meter kita coba tes menggunakan OTDR dari Tarmok TFT 190E OTDR caranya adalah nah disini ada ujungnya kemudian disini saya masukkan ke port yang kanan ya port yang kanan yang ini ini adalah port OTDR nya nah ini sudah masuk coba ke bagian menu OTDR nah ini kelihatan ya ke OTDR enter kemudian set menunya pakai auto semua saja jadi disini masih default auto semua ya saya coba tekan tombol scan di OTDR nya ada tombol scan saya coba tekan nah disini sedang mengukur ini cukup cepat ya untuk mengukur 150 meter disini kalau teman-teman bisa lihat ini tertulis 149 meter nah ini bagus bagus untuk seri tarmok ini hasil yang dikeluarkan itu dalam meter jadi kita tidak bingung berapa meter karena biasanya untuk OTDR yang ada di pasaran itu menggunakan satuan kilometer ya jadi kalau misalkan 149 meter biasanya akan tertulis 0,149 seperti itu ini lebih gampang untuk dibaca karena memang tulisannya atau satuannya meter ini juga bisa di cek event nya coba ke menu ya pilih nah disini ada menu event nah ini ada event nya ya diawali dengan stat kabel dengan distance 0 artinya dari sini dari sini itu loss nya tidak terbaca kemudian loss nya 0 ya tidak terbaca kemudian event yang kedua itu tanda seperti ini artinya ujung ujung patch core yang satu yang ini nah yang ini ini terbaca sat 149 meter 149 meter disini untuk loss nya 0,06 artinya ketika kita mengetahui jarak atau panjang dari kabel ini kita bisa menentukan dimana putusnya sebuah kabel misalkan kabel ini panjangnya 1 km setelah kita lakukan OTDR ternyata muncul event di angka 149 artinya kita bisa mencari titik putusnya di area panjang sekitar 149 nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk unboxing dan sedikit review fitur dari OTDR Tarmoc TFT 190 OTDR semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi OTDR dengan harga terjangkau tapi dari merk yang terkenal dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton on selamat menikmati terima kasih